Intro Baik teman-teman semua, balik lagi dengan Dr. Otomotif Di video sebelumnya, saya sudah buatkan bagaimana cara untuk menambah tenaga dari L300 Dan kali ini akan saya tambah satu lagi, cara agar akselerasi dari mesin L300 itu lebih kencang dan lebih enteng tarikannya ya Cara ini sangat mudah dan teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya Oke, untuk sebelumnya kita sudah melakukan penyetelan-penyetelan untuk bos pom, EGR, dan lain sebagainya Nah, kali ini ada satu tempat penyetelan yang sangat mudah yaitu di bagian sini Di sini ya teman-teman, di sini adalah tempat dari spring timer Nanti kita akan menyetel dengan cara melepas sim yang ada di dalam Teman-teman bisa melepas dengan menggunakan kunci ring 10 atau kunci sok 10 ya Yang kita pakai adalah kunci sok 10 seperti ini Kalau teman-teman tidak punya bisa pakai kunci pas 10 ya atau kunci ring 10 Kita kendorkan di sini Oke, kita kendorkan Ada dua buah ya Sama di sini Bautnya lumayan panjang Waktu kita mengendorkan nanti ada sedikit solar yang keluar ya Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir Dan teman-teman juga perhatikan untuk o-ring sealnya Kalau terlepas, nanti ditempatkan pada posisinya kalau memasang ya Oke, kita kendorkan seperti ini Lumayan panjang ya Kemudian yang satunya Untuk bagian tutupnya teman-teman pegang ya Karena di dalamnya ada spring Jadi sedikit menekan dia Oke, sudah terlepas semua ya Oke, teman-teman perhatikan ya Di sini di dalamnya ada spring Ada dua buah Seperti ini Oke, kita akan lihat dari dekat Seperti apa yang ada di dalam Kita lepas untuk springnya ya Jadi ada dua buah spring Yaitu yang tebal dan juga yang tipis Kemudian kita keluarkan sim Ada dua buah sim Tebal sama tipis Kita keluarkan lagi yang tipis Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Jadi ada dua Tebal dan tipis Untuk meringankan tarikan Kita lepas yang tipis Yang tipis kita lepas Yang tebal kita pasang kembali Seperti ini ya Kemudian kita taruh kembali Kemudian kita taruh kembali Untuk spring Per Baik yang tipis Maupun yang tebal Seperti ini Ini ya Diperhatikan kembali Untuk yang tipis Kita lepas Ini akan membuat tarikan L300 menjadi ringan Oke langsung Kita pasang kembali ya Ini ya teman-teman Ini adalah O-ring Sil karet Jadi tempatkan Pada posisi yang benar Agar tidak terjadi Kebocoran Pada Boss bomb ya Kita pasang Seperti ini Kita paskan Di tengah-tengah Untuk Springnya Ini Kita sedikit Menekan ya Kita pegang Seperti ini Kemudian Kita pasang Untuk baut Dari penutup Timer Kita pasang Yang satunya Untuk diketahui Fungsi dari Timer ini Adalah Untuk Memajukan Timing Sesuai RPM ya Sesuai Beban Mesin Oke kita Putar Kita Kencangkan Sampai Rapat Kita Pakai Kunci Gimana teman-teman Caranya Sangat mudah Kan Jadi Tidak Perlu Kebengkel Untuk Membuat Tarikan Enteng Pada L300 Kan Tetapi Jika Cara Ini Masih Merasa Kurang Untuk Tarikan L300 Teman-teman Bisa Melihat Video Saya Yang Cara Untuk Meningkatkan Tenaga L300 Disitu Ada Banyak Cara Dan Teman-teman Bisa Praktikan Sendiri Di rumah Juga Oke Kita Kencangkan Selesai Sangat Mudah Oke Langsung Let's go Kita Test Oke Langsung Kita Nyalakan Untuk Melihat Hasilnya Tarikannya Serasa Lebih Mantap Dan Cara Ini Sangat Mudah Teman-teman Bisa Lakukan Sendiri Oke Sekian Dari Dokter Otomotif Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Dokter Otomotif Min Selesai 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 Selesai